Saya bukan ahli dalam audit forensik, tetapi seperti halnya audit-audit lain yang berhubungan dengan hukum, itu pasti mencari jejak, jejak kejahatan yang bisa ditemukan pada benda-benda atau apapun di lokus di mana kejadian itu terjadi. Dan biasanya nanti ada prosedurnya. Apa yang saya gambarkan tadi, flow dari alur rekapitulasi dan data apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari setiap proses dan siapa yang terlibat, itu akan membantu pihak audit forensik untuk melakukan pekerjaannya. Begitu yang mulia. Kemudian untuk jawaban Pak Magdir, mengenai apakah si rekap dapat dikecualikan untuk diketahui oleh publik. Saya terbiasa mengembangkan suatu sistem informasi dan saya biasa membimbing mahasiswa juga bahwa sesuatu proses yang sudah terbuka untuk umum, itu bisa kita modelkan. Seperti saya tadi menggambarkan tahapan rekapitulasi dalam sebuah model. Model itu tidak harus persis sama, tapi memuat hal-hal yang signifikan. Karena kepentingannya adalah kita untuk memahami siapa yang akan memerlukan sistem tersebut. Dan layanan apa yang akan diberikan oleh sistem terhadap setiap laku di dalam setiap tahapan itu dan dokumen apa yang berkaitan dengan mereka. Jadi, kalau dokumen hasil analisis menurut saya itu terbuka. Sebetulnya kalau kita mau bahwa itu harus dijaga, itu adalah kalau memang ada katanya patent. Patent ini adalah patent lebih terhadap pembacaan mungkin ya yang di Serekap Mobile, bahwa dari hasil foto C1 itu nanti KPPS bisa foto, kemudian software akan melakukan komputasi sehingga angka-angka yang ada itu bisa dikonversi ke data numerik, karena itu kan sudah ada kotaknya. Nah, itu akan dikonversi dengan tepat. Nah, karena dia sudah ada patent, saya yakin itu enggak ada problem di sana. Jadi, makanya saya menugah ini ada apa, apa ada yang mensabotasi seperti tadi. Pintu pesawat sudah didesain, ada pasti pintunya dibuat oleh daun pintunya oleh desainer. Tapi kenapa ketika di hari H hilang, seatbelt juga hilang. Nah, itu yang terjadi yang mulia. Jadi, yang bisa dijaga itu adalah yang boleh disembunyikan patent, tapi patent itu kan jelas apa yang dilakukan. Dan dia sudah teruji. Jadi, menurut saya, software Serekap Mobile harusnya bisa menghasilkan data yang benar. Dan lalu kenapa bermasalah? Nah, itu kembali lagi pada persoalan. Tadi, modus manipulasi suara secara masif tadi. Untuk bisa membawa ke sana, maka dilakukan, dugaan saya, dilakukan hal-hal tertentu sehingga bisa diedit oleh KPU Kabupaten Kota. Kemudian, bisa menutupi bahwa ini sudah terjadi memang perubahan. Padahal harusnya itu tidak terjadi. Kalau software-nya sesuai dengan desain awal. Kemudian, alat untuk menutupi hasil. Sebetulnya, tadi saya sangat percaya sama teman-teman saya di ITB, karena kami kakak kelas, adik kelas, kemampuan mereka pasti teruji, dan Prof. Iping Supriyatna, itu adalah pembimbing saya S1 sampai dengan S3. Beliau sangat ahli di bidang itu. punya patent untuk digital, saya lupa nama panjang, tapi bisa membaca tulisan tangan di sini, di-scan sampai hasilnya, karakternya muncul sesuai. Sebetulnya, saya yakin bahwa itu bukan software patent itu yang bermasalah, karena apa? Kejangganan lagi adalah, tidak mungkin, satu angka itu bisa berubah menjadi N angka. Itu kalau kita turunkan algoritmanya, itu pengenalan itu adalah sampai diturunkan sampai ke satu digit saja. Satu digit, satu digit, jadi tidak mungkin meledak gitu loh. Nah, satu lagi ya, bahwa terjadi edit, yang menurut saya ini seperti apa ya, itu tadi ada pegawai bank, seenaknya mengubah-ubah data transaksi dari nasabah, padahal itu tidak boleh. Data suatu transaksi itu tidak boleh diubah. Kalaupun harus dibenarkan, lihat dia harus di-entrikan lewat transaksi baru, kalau terjadi kesalahan. Kalau ini yang saya lihat adalah seperti ditimpa, tidak ada penjelasan, dokumen, berita acara, dan sebagainya. Jadi, kalau menutupi, jadi saya yakin, desain teman saya benar, cuman, apakah sirekap sekarang, untuk menutupi, ya konsekuensinya, seperti itu ternyata, saya sudah prediksi, bahwa suatu saat, informasi sirekap pasti ditutup, itu sebelum ditutup. bahkan mungkin diklaim, seperti CCTV disembunyikan oleh Pak Sambo, lalu lokus KM 59 dimusnahkan, bisa terjadi itu. Yang lain saja Ibu? Ya. Sudah habis? Terus yang pertanyaan dari Pak Ketua KPU, mohon maaf, saya memang tidak membuat persis sama, tadi C1, tahu itu salah, C hasil, C hasil, D hasil PPK, D hasil Kabupaten Kota, itu memang ada ya, untuk yang terakhir ada rekapitulasi nasional, namanya formulir D. Kemudian SK KPU 224 ini, saya agak lupa Pak, saya banyak banget, 360 tentang? Apa itu didasarkan sirekap ataukah? Oh ya, saya tadi dapat pencerahan, bahwa sirekap itu, di aturannya, memang sudah dijadikan, dijadikan sebagai alat, sebagai alat bantu untuk publikasi, publikasi hasil, dan juga rekapitulasi nasional, itu sudah diatur oleh undang-undang, peraturan KPU mungkin ya, karena saya bukan orang kum, tapi saya dapat informasi, itu sudah diatur. Jadi, kemudian, saya dari perspektif engineer, tadi sengaja memperlihatkan, workflow tadi, bahwa apa yang dihasilkan dari sirekap, sebetulnya mengikuti, alur, tahapan rekapitulasi, jadi, tidaklah bertentangan, kalau sirekap itu, dipakai, justru membantu, karena tujuan sirekap awalnya, kan salah satunya adalah, dengan adanya sirekap mobile, adalah mencegah terjadinya manipulasi suara, karena tadi, bahwa tadinya C1 itu, di entry di PPK, pada saat 2019, yang aplikasinya masih namanya Situng, nah sekarang, zaman sudah berubah, teknologi ada, dia di entry langsung oleh pelakunya, orang yang mempunyai otoritas, menghasilkan formulir tersebut, data tersebut. itu untuk termohon sudah, sekarang pihak tergantung sudah dijauh belum? Yang, apa yang diteliti, apa yang, oke. Mohon izin, yang khusus mengenai, bahwa sampai hari ini, belum ada audit forensik yang sah, yang bisa dipakai, sebelum ada ya? Sebetulnya, teman-teman, di luar sana yang ahli IT, sudah melakukan, secara tidak resmi, penelitian terhadap, dokumen-dokumen yang terkait, dengan serekat, termasuk, datanya, database serekat. Sik, resmi belum ada ya? Resmi belum ada. Terima kasih. Cukup? Ya. Baik. Tetapi, saya memang tidak mendekati, tidak membuka, kotak Pandora ini, dengan perspektif, audit forensik. Nah, saya menganalogikan. Ya sudah, terkasih Ibu. Tahu tidak, sudah ada yang formal, belum? Jangan, jangan dimentahkan kembali. Oke. Ya. Dari yang mulia hakim, sudah dijawab tadi. Yang, yang pak hakim, yang, sebentar. Pak hakim, Pak Guntur ya. Bot robot ya. Bot robot ya. Apakah, dapat, diubah-ubah contohnya? Nah, saya kan, dosen, saya, ada, data, nilai, yang kita bisa download, formatnya. Jadi, kalau kita masukin nilai, kita bisa download, formatnya dalam bentuk Excel. Kemudian, kita isikan nilai, sampai dapat, indeks. Selama formatnya sama, kita bisa upload, dan data itu, langsung masuk ke database. Kemudian, contoh lain, dia dapat diubah. Ada, beberapa C1, itu unggahannya, enggak sempurna. Tapi, datanya ada. Kemudian, di hari jauh, setelah tanggal 15, kan, unggahnya itu, 14, 15. saya lihat, kalau enggak, data, numeriknya yang muncul, kalau enggak, tapi, C1-nya, enggak bisa dilihat, statusnya, lagi di proses. Nah, sebaliknya, kalau, C1-nya, bisa dilihat, dokumennya, data numeriknya, enggak muncul. saya enggak mengerti, kenapa itu, tidak, tidak bisa sepasang munculnya. Dan itu, sudah lewat jauh, dari hari pengunggahan. Dan itu, yang saya khawatirkan. Gimana, nasib C1 ini, apa bisa dijaga, keasliannya. Baik, cukup Ibu ya. Ijin yang mulia dikit saja. Ya, terkait dengan yang terakhir, yang diubah, dan, kan, data begini, ada saya dikit, pengetahuan menyangkut itu. Kan, data itu kan, sepanjang itu, sifatnya, otentik, valid, original, yang kita kenal dengan istilah, OVO, OVO. Ya, nah, menurut ahli, itu masih, dalam kerangka, yang dimungkinkan, dari segi sistem, atau, memang sama sekali, enggak boleh lagi. Meskipun itu, otentik, valid, dan original. Maksudnya, enggak bisa. Ya, ini kan tadi, yang injeksi tadi, road board, road board, apa, road board, road robot, ya. Board robot. Board robot, yang di injeksi kan, berarti kan ada data dari luar, ya, seakan-akan ini, ya, tidak valid, tidak otentik, tidak original. Berarti, tidak, di bawah, atau di luar, dari kewenangan. Oke. Ya, yang seharusnya, itu yang, edit, atau mengubah. kan edit, atau mengubah itu, sepanjang itu adalah, valid, ya, otentik, original, itu kan, sah-sah saja ya. Tetapi, kalau tidak valid, tidak otentik, tidak original, maka itulah, menjadi persoalan. Ya. Nah, menurut ahli, yang tadi yang ahli jelaskan itu, apakah masih dalam kerangka, ya, kan tadi flow chart, ya, flow, apa namanya, arus itu, apa, kerjanya tadi, workflow ya, yang tadi yang ibu jelaskan tadi itu kan, ada kemungkinan, itu, apa, dilakukan penyesuaian. Ya, jadi misalnya tadi ibu kan mengatakan, tidak ada editnya, di sini tidak, di sini tidak hilang edit, validasinya hilang gitu, di hari H. Ya. Nah, terkait dengan soal ini, apakah kalau memang itu data, dalam hal ini, apa, C hasil, itu masih dalam kerangka, original, valid, dan otentik, menurut ibu, dari sudut pandang ibu, itu, keahlian ibu itu, memang sama sekali, tidak bisa diubah lagi, atau masih, bisa sepanjang itu, otentik, valid, dan original. Mungkin itu pertanyaan, terima kasih, yang mulia. Makanya, saya, merekomendasikan juga, bahwa, KPU, perlu, mengupload, kembali, semua, C, dan, D, hasil, karena sekarang itu, tidak lengkap, dan, bagaimana kita tahu, bagaimana kita tahu, bahwa dia itu asli, selama dia ada metadatanya, metadata itu adalah, info, tentang data, yang diberikan oleh sistem, misalkan, kapan dia di upload, di mana, lokasinya, dan sebagainya, dari, perangkat apa, dia di upload, kalau metadatanya ada, itu akan, semakin memudahkan, nanti audit forensiknya, kemudian, apa ya tadi saya musuh, sudah cukup Ibu, tadi sudah cukup, sudah, Pak Hakim juga sudah, iya, terima kasih, baik,